Memiliki profesi yang berbeda, membuat Vega Darwanti dan suami Dema Sani Sanjaya jarang menghabiskan waktu berkualitas bersama. Sebagai sepasang suami istri, tentu bukan hal mudah. Namun nyatanya, keduanya dapat mempertahankan rumah tanggal 10 tahun lamanya tanpa kendala yang berarti. Lalu biasanya bagaimanakah pasangan presenter dan dokter ini menghabiskan waktu ketika sama-sama memiliki waktu luang? Tempoh hari, tim selebritas siang mendapat kesempatan untuk mengikuti keduanya menghabiskan waktu bersama. Hai pemirsa selebritas siang, senang sekali nih ketemu sama aku Vega Darwanti, artis paling cantik, imut dan lucu. Aku kebetulan lagi rapi-rapi disini karena harus rapi-rapi, mohon maaf, bukannya sombong, bukannya gimana. Karena ini kasur terbuat dari emas, ini gak sembarang, ini dulu pangeran dari Raja Mana yang pake akhirnya dilimpahin ke aku. Jadi sekarang aku dan suami merawat kasur ini dengan baik. Biasanya mungkin artis-artis dunia kan tidurnya pake bantal yang empuk banget, yang dari latex, dari bulu angsa. Yang harganya tuh satu bantal aja tuh bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kalau Vega Darwanti, mutiara. Ayah kamu mah, jadi malu dong nih sama pemirsa selebrita. Ini 58 juta? Haduh ketahuan deh. Kamu jangan masuk dulu harusnya, aku kan ceritanya pengen pamer-pamer. Sekarang kan banyak yang pada suka pamer-pamer apa gitu, aku pengen mamer-mamer. Jadi ketahuan deh pilih yang mana-pilih yang mana nih, mohon maaf nih pemirsa teleberita. Emang sebenernya gak boleh ya, pamer itu sebutan lainnya adalah ria. Itu gak boleh kita memamerkan karena semua ini hanya milik Allah SWT ya. Jika tadi Vega terlihat tersipu malu, ternyata apa yang ditunjukkan hanyalah sebuah referensi kamar tidur yang berada pada pameran toko furniture. Seperti inilah cara Vega dan suami menghabiskan waktu bersama. Tidak melulu tentang kegiatannya istimewa, karena setiap waktu bersama adalah istimewa. Jarang terlihat bersama bukan berarti jika rumah tangganya bermasalah. Namun demikian pasangan suami istri ini memang jarang sekali terlihat bersama, apalagi umbar kemesraan. Tak heran jika beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar jika Vega dan suami telah pisah ranjang. Lalu bagaimana Vega merespon kabar burung tersebut? Gossip! Kok bilang benar? Eh? Kok pisah ranjang? Karena dia di Jakarta, saya dikron. Maksudnya gitu, jangan hati-hati loh nanti dipelintir. Enggak pisah ranjang. Pisah ranjang itu tuh konotasinya tuh beda gitu. Literary itu tuh artinya berbeda gitu. Pisah ranjang itu kan artinya udah gak serumah lagi. Padahal sebenarnya kondisinya kalau rumah tangga kita, kita tuh punya tiga kota gitu. Tiga rumah di tiga kota gitu. Bukan so kaya emang itu kondisinya gitu. Karena suamiku kerjanya di Purwakarta. Ya, otomatis ya suamiku punya rumah di Purwakarta. Punya rumah sakit di Purwakarta, klinik rumah di Purwakarta. Asli di Bandung, dari kecil di Bandung. Jadi udah punya rumah di Bandung. Mama, papa, mertua ada di Bandung. Nah, aku orang Jakarta gitu. Tak pernah terlihat mesra di depan publik, apalagi pamer kemesraan di media sosial. Rupanya disebabkan karena karakter mereka yang ogah pamer kemesraan. Ya, karena kita kalau romantis tuh cuma berdua. Kita masih malu kalau dilihat orang. Gak mau diliput. Ya, masa kita lagi memesraan diliput. Karena kebahagiaan tuh, ya kalau kebahagiaan bareng sama suami, ya sama suami aja gak harus dibagi-bagi. Melihat rumah tangganya selalu terlihat harmonis. Lalu kira-kira apakah Vega dan suami masih ingat kapan pertama kali mereka saling jatuh cinta? Setiap hari sih. Iya, bapau. Karena lupa. Setiap hari karena lupa. Ya, aku juga. Kalau jatuh cinta tuh pertama pasti pas ketemu. Tapi udah mulai sayang-sayangnya tuh ya beberapa setelah itu lah. Kalau saya sih setelah dia jatuh cinta sama saya. Butuh dua tahun saling mengenal satu sama lain hingga kesiapan menikah pun datang. Adakah kesamaan yang akhirnya membuat keduanya yakin untuk membangun rumah tangga bersama meski harus menjalani LDR alias hubungan jarak jauh. Sama-sama seneng jalan. Seneng makan. Seneng belanja. Seneng belanja. Seneng berbuat baik insya Allah. Seneng bikin anak. Tak hanya LDR dengan sang suami, rupanya wanita 33 tahun ini juga harus jauh dari salah satu anaknya. Lantaran tinggal bersama suami di luar kota. Maksudnya memang satu Purwakarta satu di... Iya. Tapi itu bukan bagi-bagi anak. Karena ada masalah gitu. Justru karena kita tuh seneng banget gitu sama... Kita tuh termasuk yang seneng banget ngurusin anak. Jadi suamiku tuh waktu Raska di Jakarta, Deva di Jakarta, Kan sendirian dong praktek di Purwakarta. Itu dia selalu kangen. Jadi kerja juga gak konsen, sering pulang segala macem. Makanya Raska sekolah di sini aja gitu. Kebetulan kalau di Purwakarta itu ada sekolah Islam yang bagus juga. Jadi oh deket rumah juga. Jadi oh yaudah deh gak apa-apa di sana. Dan biar jadi laki-laki. Karena biar maksudnya ayahnya sibuk jadi gak kehilangan sosok ayahnya juga gitu. Dadah!